Pemirsa, baik lebih dari 500 warga desa Sarimukti mengalami gangguan pernafasan akibat kepulan asap kebakaran TPA Sarimukti. Selain itu, warga juga mengaku mengalami mata perih. Ratusan warga desa Sarimukti terus beratangan ke posko kesehatan Kesedam 3 Sirewangi sejak Rabu pagi. Mereka mengeluhkan gangguan pernafasan serta mata perih. Akibat kepulan asap kebakaran TPA Sarimukti. Setidaknya lebih dari 500 warga dinyatakan terkena infeksi saluran pernafasan bagian atas atau ISPA hingga hari ini. Selain melakukan pengobatan, petugas juga memberi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih ke rumah sakit terdekat. Setiap harinya di atas 100 yang berobat ke tempat posko kesehatan Kesedam 3 Sirewangi dengan rata-rata keluhan mengalami gangguan nafasan bagian atas, ISPA, kebanyakan seperti itu. Ada beberapa juga yang mungkin tidak bisa kami tindak lanjut di posko kesehatan. Kami rujuk ke rumah sakit terdekat, ke rumah sakit istirah. Sementara itu salah satu warga pengidap asma mengaku sangat terdampak asap kebakaran TPA Sarimukti. Dalam sehari penyakit asma yang ia derita kambuh hingga tiga kali. Lama sesak nafas ya Pak ya, soalnya kan aku punya alergi Pak. Alergi udah menahun gitu kan, udah punya asma dari lama. Apalagi kalau ada ini seperti asap-asap gitu Pak, dari malam semalam bisa tiga kali. Itu apa namanya, asma, kambuh gitu Pak. Hingga hari ke-11, api di TPA Sarimukti belum padam. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas termasuk penggunaan helikopter water booming untuk menjiram gunungan sampah yang terbakar. Dari Bandu Barat, Jawa Barat, Yuwono Ahyu, ANYUS melaporkan.